Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Project and we are the Earth jadi hari ini gue dapet kabar langsung dari Diki bahwa ada satu barang rahasia yang selama ini gue dapetin susah banget ya Diki jadi ibaratkan kita udah beli ini di toko, tokpet lah kita sebutkan dibatalkan terus sampai 5 toko gue stres sekitar 2 hari sampai tidur juga sampai akhirnya barangnya safety landing The Earth dan sebelum gue kasih tau apa itu barangnya dan kita kasih tau ya Dik ya apa itu projectnya nih guys gue pake kaos dari Earth Industry begitu pun juga Diki jadi kalian juga bisa melihat secara langsung ya bahwa kita kalo kerja disini gak pernah ganti baju alias kita tuh menggunakan baju maintenance kita dari mana lo pake baju ini mending buka baju sih mending buka baju ya iya oke jadi ini baju tuh bener-bener nyaman sih guys jadi kalian cuma bisa dapetin di at Earth Industry jangan lupa ada challenge tiktok ada challenge tiktok juga ayo ayo mulai rame nih ayo kalian yang belum-belum ikutan boleh ayo ikutan dan tentunya harga kaos kita juga cukup murah ini masih 150, premium 200 that's it that's it kalian pre-masker juga ya untuk bulan ini ya karena kita minimal 32 slot lagi 32 slot dan kita juga memikirkan soal kesehatan buat kalian juga karena disini kita lagi masih ada pandemi-pandemi corona ya kalau kita sekarang gak pake masker kalian lagi nge-vlog kita nge-vlog ya kalau nanti kalian nge-vlog nah gitu guys jadi disini lokasi hari ini kita lagi pengen coba kejar fokus ke E28 gua dan gua lagi kepikiran satu project juga sama Diki dia juga interest banget karena ini ada salah satu aliran gua yang dikawinin dengan alirannya Diki ya pokoknya apa stay tune terus nanti kita buatin vlognya dan buat kemarin juga yang mungkin nanya-nanya progres mobil Sephiro juga di minggu-minggu ini ya deket-deket ini kita pasti update juga guys dan tentunya gila gila itu dan ditambah lagi kita juga sekarang ada beberapa anak dua tak ya kita udah punya komunitas anak dua tak di Cirebon jadi buat kalian di luar sana wilayah Ciyu Maju Konding, Cirebon kalian boleh join-join kita kontak-kontak, DM Instagram kita juga karena kita punya 5 Instagram ya linknya ada disini linknya ada disini dan tentunya jangan lupa ajak temen kalian buat subscribe channel kita ini karena subscribe dari kalian itu sangat membantu kita mengembangkan dan men-support kita ya jadi semangat tambah semangat guys oke langsung aja nih guys ini di belakang gua juga ada Mini Cooper ini Mini Cooper ya Bang NG ini orang Jakarta dikirim dari Jakarta kesini projectnya apa detailnya gua bakal kasih tau nanti bulan ini pasti kelar guys jadi kita lokasi bengkel keadaannya gini masih banyak banget yang ngantri jadi mohon bersabar karena ya ngerjain mobil modif itu gak segampang yang kalian pikir alias kalian request gitu guys jadi mohon bersabar pengertiannya mudah-mudahan kita selalu dibeli kelancaran dalam mengerjakan mobil-mobil dan motor dan kendaraan yang lain disini oke hari ini gua bakal ngebahas tentang motor alias motor 2TAC lagi guys yang lagi hits-hitsnya ini sekarang topiknya di belakang gua ini ada NSR oh bukan ya seperti ya bukan salah topik ini lagi dirakit lagi motornya Baba Ameng kita hari ini ngebahas tentang Ninja Air yang kemarin gua beli udah dicoba sama Diki juga di test ride apa gak ada problem enak motor ini dia barangnya gua langsung aja Dik jadi hari ini kita mau ngapain Dik mau ganti fairing lo kok langsung nyeplos gitu sih kan itu kan buat punchline-nya gitu kalau katanya diplok itu harus punchline gitu guys mau ganti fairing CBR 2,5 oh fairing CBR 2,5 ya oke berhubung ini beda topik lagi jadi gimana kalau kita opening lagi aja Dik jadi begini ini yang kita bahas soal kemaren gua beli Ninja Air tuh ada bukan cuman gua pengen sekedar punya Ninja alias 2TAC fairingnya dengan yang mungkin kebiasaan di kota itu atau nggak di banyak pasaran tuh yaitu Ninja KRR KRR itu yang lampunya kotak guys cuman yang gua beli hari ini dan akhirnya ini udah sampai ini ada langsung aja gua kasih tau kalian boleh google apa yang namanya serpiko serpiko itu adalah motor Ninja basicnya sih sebenernya bukan sepenuhnya dari Ninja Air karena rangkanya beda tapi ada kemungkinan besar kita bisa mengoprek dari Ninja jadi kita bisa bikin siluman serpiko ibaratkan lanser lokal berubah menjadi lanser evo nah bagian-bagiannya tuh ini guys jadi gua udah beli nih ini ada fairingnya ini fairingnya dan fairingnya ini gua beli sengaja yang plastik kenapa? karena kalau motor diketok itu enak banget kalau plastik dan kedua gua punya breaker ini gua udah dapet bracketnya ini bracketnya jadi plug and play masuk ke Ninja Air yang ibaratkan kalian gak usah capek-capek lagi untuk membuat bracket ngemal-ngemal nge-fitting-fitting untuk fairing ini nah untuk lebih jelasnya gua mungkin balik kameranya buat kalian oke Diki sedang mencoba untuk membuka fairing depan Ninja Air yang standar tuh seperti ini ya jadi ini nih udah ada apa nih Dik? ini sebutannya apa ya? batoknya ya? batok sih oke batok ini udah ada nih tapi kita gak gunain karena konstruksinya itu bakalan full fairing eh gak mau dipakai kan? kita pecah-pecah itu gimana? gak ada ada Dik jangan-jangan kebiasaan oke jadi ini bagian-bagiannya nih guys yang kita udah dateng ini fairing ya? ini sekalian unboxing aja nih daripada lu capek-capek ini fairing bawah nih guys gua sampe dan sorry dulu ini fairing bawah gua kasih tau aja ini bahannya fiber karena yang bahannya plastik itu tuh harus masuk ke rangkanya serviko asli jadi udah pasti gak masuk jadi gua beli yang custom yang udah plug and play ke rangka Ninja Air gitu ya guys jadi gini ini bracket depan nih ini Diki tadi udah perebel-perebelin motor tuh dia udah gak sabar kan ini bracketnya bracket depan ini fairing ini lampu sennya ini headlamp depannya lampu sennya langsung ke bodi ya Pin? langsung ke bodi jadi udah gak ada rumah-rumah hangkrum-rumahnya rumahnya hitam apa di cat silver nanti? enggak kan ini kan suara bodi nanti putih ini kan putih? oh ini putih ini nanti putih dan ini windshieldnya juga udah dapet nih guys jadi ini gua di vlog hari ini ini mungkin sekalian unboxing-unboxing partnya kali ya Diki ya? iya nah ini Diki lagi mencoba mencari cutter kok lu tau sih? iya iya gerak-gerik lu kebaca jadi gitu guys mau cari rokok ya? mau cari rokok ya? oke jadi ini kita nanti take out nih dan bagian ini udah di take out sama Diki jadi kalau gua boleh ngobrol lagi dan kasih tau bedanya CRPCO dengan Ninja Air adalah ini rangkanya Ninja Air kan lurus nah ini nih sebenernya udah kayak seperti catakannya CRPCO nih ferinya Ninja yang bagian sini rangkanya tuh menjadi gini nah kayak huruf apa ya? kayak huruf J ya? kalau ini T mungkin kelihatannya gitu kan? kalau itu kayak ada bagian lekuk di wilayah sini yang mengharuskan sebenernya ini tuh diganti juga convert ke CRPCO punya dan setengah bodi belakang ke belakang ini ganti semua CRPCO nah cuman berhubung gua punya Ninja Air dan gua gak mau over cost budget tapi gua tetep pengen motor nih tampil beda dan ganteng akhirnya gua memutuskan gua convert dari wilayah tengah ke depan dan tetep menggunakan rangka si motor orinya ini karena gua paling males tuh namanya ngerubah-ngerubah nomor rangka atau gak pindah-pindah gitu guys ceritanya mudah-mudahan waaah unboxing fairing samping ya ini? bukan di koker dusnya ini ini stiker oh ada ya? nah ini guys oke ini yang paling penting menurut gua nih stiker ya eh Dick open it dong ada silet eh iya ada gua gak kepotong Vin wah ini lu gak tau gua nungguin semingguan lebih nih Scorpio, Sherpico kok Scorpio? nah jadi ini vinilnya vinilnya vinil begitu warnanya jadi nanti kombinasinya adalah putih, merah ke oranye sama hijau guys dan ini bodi fairing bawahnya ya Dicky sedang mengemal apakah bisa? kurang maju bro salah nah yang ini bener udah kayak gini nah gitu kan jadi kan bentuknya akan seperti itu guys tapi yang gua jadi pertanyaan satu bracket bawahnya gak ada ya? gak kan ini nanti dibaut ke atas baut ke atas terus yang buat nahan bawahnya? bawahnya pasti dia ada bikin plat bikin plat gitu ya? oke jadi gitu guys jangan dulu gua saya bayar seribu gitu sih pas di rumah ke Sherpico kan sama gua juga saya bayar seribu rumah ke Sherpico pinter bagus ya ya sembari kita nunggu Dicky lagi membongkar gua kasih tau project motor Baba Ameng ini sedang dirakit perkabelan dengan Mr. Erd ya taraaa jadi disini juga udah ada beberapa motor yang kumpul dan mengantri eh Dicky bisa gak Dick? bisa lah lebih bawang kalau bongkar main bongkar lu pasang? bukan? bukan oke siap ini lagi ngebongkar-bongkar gua gak tau nih anak bisa gak benernya ya sepertinya sih tidak meyakinkan dan tambah tidak meyakinkan kenapa? karena guys ini udah sekitar 10 menit sampai 15 menit tuh gak lepas-lepas ini ini udah lepas tuh oh udah lepas ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi ini udah malem gua sama Dicky Mobobo alias disini juga masih ada beberapa yang mengerjakan lembur jadi nanti buat kalian yang tinggal di wilayah Jakarta jangan kaget kalau ketemu dengan satu kreasi Alphard kita karena nanti juga mungkin gua akan vlog-in gua masukin ke vlog ada satu temen gua dari Jakarta bisa dibilang selebgram juga bisa dibilang calon artis mungkin ya vlognya selebgram ya hitungannya segitu ya domisi di Jakarta akan datang ke Cerbon vlognya nanti seperti apa gua bakal record buat kalian semua dan masih banyak lagi nanti yang akan kita open dan kita kasih tau kalau ada proyek-proyek ke depannya seperti apa dan bersama siapa oke ini berhubung udah malem gua juga mungkin gak lama lagi gua mau balik dari sini dari bengkel gua sama Dicky udah cukup capek karena kita hari ini mengoprek si Ninja nih sampai yang akhirnya sebenernya fairing ini udah gua sakit nih ini fairingnya ini fairing depan jadi bedanya Ninja Air dengan Serpico itu Ninja Air gak ada fairingnya guys alias cuma ada batok depannya doang kecil tapi Serpico versi Thailand itu mengeluarkan full fairing jadi kayak Ninja-Ninja Air Air gitu guys kalau gak kayak KRR mungkin kalian udah banyak yang tau berhubung Serpico ini kita baru tau ya Dick ya pengetahuan motor ini kita baru tau jadi jangan ecek kita justru kita disini juga pengen minta bantuan dari kalian boleh kasih masukan ke kita gimana cara membuat motor sempurna sempurna oke guys jadi ini motornya sudah seperti ini kondisinya sekarang ya jadi sehasisnya sudah tidak perawan sehasisnya sudah gak perawan tapi kita ngerjain ini ini bener-bener mudah-mudahan proper banget ya Dicky karena ini besi kita bener-bener pakai besi apa ini tebal banget ya bisa 1 cm kali ya 0,8 sampai 1 cm ini 1 cm ya 1 cm ya dan tadi tuh gua salah potong nih disini nih ini dudukan kunci gua main potong sebenernya ini kan buat kunci setang gua potong tuh akhirnya gua diketawain sama anak-anak sini ya sampai yaudah nanti kita pasang lagi aja untuk keamanan kenapa enggak gitu kan guys dan mungkin gua hari ini gak bisa panjang-panjang lebar lagi nanti akan ada video-video daily vlog build untuk si serviko ini so banyak banget disini kita lagi project bener-bener banyak banget project kan ini pokoknya kita 2-an udah bener-bener ngerjain tuh ya ya begitu ya dik ya kita gak tau waktu tapi motor lebih asik sih tapi seru sih seru juga sih motor karena ya apa ya kita ngebongkar tuh sendirian juga bisa gitu kan jadi DIY kalian dirumah pun juga otomatis pasti bisa gitu gak kayak mobil yang wajib ke bengkel gitu kan kalau mau main proper build dan mungkin chatnya juga kedepan kalian boleh request ini mau diwarnai apa terus ini couplingnya pasang lagi apa gak nih ya harus karena motor manual gitu guys dan nanti gue pengen gerbak satu tempat bengkel head-on ya bukan dibilang head-on sih ya bisa dibilang head-on dan gue juga pengen abis vlog ini gue bakal tunjukin present Vespa gue yang baru gue bakal nebeng ke tempat temen gue yang punya detailing yang punya komunitas juga gue bakal kesana karena gue sekalian present nanti untuk apa ya reveal ya reveal Vespa gue kayak apa perubahannya seperti apa yang kemaren gue udah munculin di vlog sebelum ini so mungkin gue gak bisa panjang-panjang lebar lagi karena disini juga udah pengen pulang kita mau istirahat dulu kita punya 5 instagram linknya ada disini ya linknya ada disini dan tentunya ajak temen kalian mau anak motor anak mobil semua ajak subscribe channel ini karena sangat membantu dan menyemangatkan kita disini oke mungkin this is our topic and be the best on earth guys see ya terima kasih yang gue ini pembalap posisi kelas terakhir gak apa-apa jadinya ini motor tetep harus jalan guys pokoknya gak mau tau gue mau jalan secepat-cepat mungkin ya nah eh jangan pakai lampu ini bohlamnya aja mana nah ini trik paling cepat untuk membuat lampu di motor kalian ini 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 kan gak boleh di pegang kacanya kata siapa di pecas ya nih ya punyanya ini iya sih bohlamnya kayak lampu mobil guys H4 H4 dong coba nyalain pake starter biar starternya gak jalan beres guys oke nanti kalian bakal lihat gue riding pake begini ya tunggu aja see you guys